Kembali di seputar AN News Pagi, pemerintah seorang anak di bawah umur tewas tenggelam di sungai Lebak, Cindo, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga korban tidak bisa berenang saat mandi bersama temannya. Evakuasi korban berjalan dramatis. Proses evakuasi seorang anak yang tenggelam di sungai Lebak, Cindo, Palembang, Sumatera Selatan berjalan dramatis. Sebelumnya korban sempat hilang terbawa arus. Peristiwa berawal saat korban Edo bersama tiga temannya berencana mandi di sungai. Dari keempat anak, hanya dua yang bisa berenang. Korban dan satu temannya tenggelam karena tidak bisa berenang, sedangkan dua teman lainnya selamat. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut panik mencoba menyelamatkan korban. Satu korban berhasil diselamatkan namun Edo hilang terbawa arus. Korban dievakuasi ke rumah duka di Jalan Cempaka, Ilir Barat 1, Palembang untuk disemayamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, Anyus melaporkan.